Halo Mams, langsung aja yuk kita bikin Jadi, puding susun ice ini Punya banyak keunggulan loh Mams Yang pertama, dia itu bebas lemak trans Kemudian bebas kolesterol Merupakan sumber protein Sumber serat pangan dan juga tinggi kalsium Kalau kita lihat kemasan di belakangnya Ini aku beli yang rasa apel Itu disini kita bisa lihat ya Komposisinya dan juga nilai gisinya Kalau untuk rasa-rasanya Ada macam-macam loh Mams Ada stroberi, ada coklat Kemudian kacang hijau Manga, apel hijau Melon dan juga kiwi Langsung aja kita buka yuk Nah, ini dia kemasannya gede banget 200 gram, jadi aku cuma mau pake 50 gram Atau sekitar 5 sendok makan Kemudian, ini ada air Kira-kira 300 ml Kemudian, ini karena Anakku tuh udah 1 tahun Jadi dia udah boleh makan buah Yang diserut-serut gini Mams Jadi ini aku pake melon serut sebagai topping Kalau misalnya Mams mau pake buah yang lain juga boleh Nah, langsung aja kita masukkan airnya Setengahnya aja Karena yang setengahnya nanti kita campur Sama pudingnya Untuk melarutkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, kalau sudah mendidih Ini bisa langsung kita aduk-aduk Terus sampai beberapa menit Biar dia bener-bener mateng Langsung aja kita masukkan Agar-agarnya ke dalam gelas Udah jadi deh Dan ternyata Raelin udah nungguin loh Udah gak sabar pengen nyicip Nah, ini tuh teksturnya lembut banget ya Mams Tapi dia tuh saking lembutnya Jadi tuh gak bisa dicetak Kalau pake gelas Jadi ini aku langsung aja Bikinnya di gelas Karena takaran sajinya itu Adalah 20 gram Dan tadi kita bikin 50 gram Maka kita mendapatkan 2,5 tekaran saji Setara dengan 6 gelas puding Atau 200 kilokalori Nah, ini dia kandungan-kandungannya Mams Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!